Buku itu isinya itu inti sari dari pengalaman hidup orang. Masa sih kita harus ngalamin jatuh bangun dulu, baru kita kemudian dapat ilmu? Kuncinya adalah percaya diri. Artinya, kalau saya percaya bahwa saya bisa menjadi seseorang, dalam tanda kutip, yang mempunyai kontribusi, itu insya Allah kita bisa. Terima kasih. Kalau kita lihat CEO kelas dunia kayak Elon Musk, itu perharinya kira-kira dia baca dua buku. Makanya dia punya pikiran yang beyond of common people lah ibaratnya. Saya mengajak kita semua harus kayak gitu. Bukannya dilihat supaya kesannya intelek atau apa, enggak, bukan. Karena beneran, buku itu inti sari dari experience, hipotesa, bahkan kumpulan hidup orang-orang yang pernah jatuh dan bangun. Masa kita harus jatuh dan bangun dulu baru dapat ini? Ini rugi banget. Mending kita langsung dapat inti sari-nya kan? Dan itu ada di buku. Sebenarnya sih enggak beda ya. Bukannya beda, tapi mungkin ekosistemnya aja. Kalau kita udah masuk ke level manajemen ya, permasalahannya sama tuh. Makanya kalau kita suka lihat, oh, dari dirut bank jadi dirut maskapai penerbangan, sekarang jadi wakil dirut Pertamina, kemudian jadi menteri bewa, kayak gitu-gitu. Artinya, kalau kita bicara korporasi ya, kita bicara korporasi, sebenarnya bukan beda. Tapi memang ekosistemnya tetap sama, tapi komponennya yang beda. Sama kok, semua korporasi pasti ada sisi revenue, ada sisi expenditure, ada sisi capex. Tinggal barangnya, kalau penerbangan, revenue streamingnya dari passenger tickets, airport. Kalau jalan tol dari ticketing. Kalau bank dari margin pembiayaan, revenue-nya. Expenditure-nya hampir sama semua. Variable overhead cost, segala macam gitu ya. Operasional. Kapex-nya tergantung industri. Yang agak unik adalah, memang masing-masing industri itu punya karakteristik. Kalau di finansial, saya 3 tahun di OCBC dan ISP, kemudian hampir 15 tahun di Bank Syariah Mandiri, 1,5 tahun di Jakarta Industrial SDP Pulgadong, sekarang masuk tahun ke-3. Kemana tuh barang yang tengah? Nah, ini yang pengalaman tempur di lapangan ini tangible dan intangible asetnya. Prinsip semua sama. Nah, memang kalau di financial sector, itu ya mungkin Om Kidi ngerti lah, atau Om Bayu gitu ya, kita banyak mempelajari aset orang, mengukur potensi orang, mengukur risiko orang. Nah, saya dulu kepala cabang, ya pasti dapat proposal pembiayaan, pasti dianalisa dong, gitu ya. Nah, ini cash flow-nya begini. Jadi, lebih banyak nge-judge orang, you're right-nya ya. Judging orang. Masuk ke sektorial, kita berubah jadi pelaku. Nah, ini satu benefit, kalau menurut saya pribadi, banker-banker, kenapa mungkin lebih banyak banker ya, background-nya yang kemudian jadi eksekutif-eksekutif di entah BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta non-finansial, karena udah terbiasa meng-assess itu. Punya business acumen. Jadi, ada orang presentasi, wah, saya punya bisnis ini, revenue kita dari sini, ini, ini, pengeluaran saya ini, 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 untung saya segini. Mungkin within 10 minutes, banker yang udah berpengalaman bilang, nah, ini nggak make sense. Nah, itu yang kemudian, menurut saya, karakteristik dunia finansial, sektor finansial, itu lebih banyak menganalisa. mengeksersise, mengukur risiko segala macem, ketika masuk di sektor real, kita pakai itu, alat ukur itu, dalam melakukan sendiri. Nah, ini yang, apa namanya, menurut saya, pertantangannya itu menarik itu di situ. Selama ini kita meng-assess orang, eh, sekarang kita yang di-assess. KIW mau bangun BPSP, gitu ya, bangunan pabrik siapa pakai, eh, ngajuin ke bangsa area X, gitu ya, yang sekarang melebur ke bangsa area Indonesia, gitu. Lu, kita jadi di-assess. Agak-agak geli sendiri, kalau ngebayangin, oh, dulu, gua nganalisa proposal pembiayaan sekarang, kita yang dianalisa, sepapai be-checking pribadi, mau di-check-check. Tapi it's okay, gitu kan. Tantangan itu sih seperti itu. Tapi secara korporasi, saya bilang sih, masing-masing punya tantangan dan karakteristik. justru ketika dari sektor finansial masuk ke sektor real ini, sebenarnya kita punya kesempatan untuk mempraktekkan knowledge kita. Nah, ini yang saya berharap sih, teman-teman bisa menambah portfolio ya. Tapi kalau ada manajemen diri, itu ada faktor X yang mungkin justru memboost atau mendorong kita. Saya mau bilang gini, saya aktif di Presnas Fosay. Itu sebenarnya, bukan memang ngelair di bagai air sih. Ya tadi, it was my passion since I was young. Aktif. Contribute something to society. Cuma ekosistem, lingkungan, melihat, menghendaki, punya ekspektasi yang lebih. Terus gimana caranya membagi, memanage, aktivitas dengan beban segala macam. Saya bilang, kita harus bisa fokus di saat kita mengerjakan A, fokus kita 100%. Di saat kita selesai mengerjakan A, kemudian siangnya misalnya, mengerjakan B, fokus 100% di B. Semua kepercayaan yang diberikan ke kita, bukan kita cari ya, semua amanat yang jatuh ke pundak kita, kita harus bisa bertanggung jawabkan. Gimana caranya? Ya tadi, ketika kita kerjain, misalnya nih, ya saya sebagai ketua Kiami, sebagai mahasiswa, sebagai asis dan esok, ketika jam kuliah, se-fokus-fokusnya, secapek apapun, seletih apapun, sengantuk apapun, fokus, totalitas. Sehingga, kita nggak boleh berlindung dari jargon multitasking. Kadang-kadang kita terlihat sangat sibuk, padahal sebenarnya nggak optimal. Jangan sampai kayak gitu. Kita boleh punya peran banyak, di organisasi, di tempat berkarya, tapi profesional dong. Kalau kita di-expect untuk deliver sesuatu, ya you deliver sesuai dengan ekspektasi pemberi amanat. Itu aja kuncinya sih. Jadi, menanamkan ke diri bahwa, saya jadi mahasiswa, ya amanat saya ini. Orang tua saya, biayain kuliah saya segini, ya saya harus deliver ini. Sama ketika saya di-Kiwi misalnya, sebagai direktur operasional. Ketika ngejalanin roda organisasi operasional, ya saya jalanin. Ketika saya diminta untuk ngebahas draft power class ini, ya saya fokus. Ketika saya jadi komisaris di saat yang bersamaan, ya saya fokus juga. Masalah sambil meeting, kadang-kadang harus sambil balas WhatsApp, itu teknis. Tapi, you punya jiwa, you punya fokus, you punya concern, harus hadir. Hadir di saat, kita memang sedang diminta. Jadi, sepertinya, jadi waktu itu sempat ketemu teman, kebetulan kementerian BUMN, ngobrol-ngobrol tentang kondisi beberapa BUMN, waktu itu zaman, sejaman buri ini ya, menterinya. Dan sedang ada, inilah ibaratnya perbaikan-perbaikan, terus mau meningkatkan, performa beberapa perusahaan BUMN, kebetulan beliau juga, di perusahaan BUMN. Aduh, gimana? Bisa bantu? Gabung? Oke, saya coba bantu. Karena, prinsipnya program transformasi perusahaan, itu, butuh breakthrough, butuh pikiran kreatif dan inovatif. apapun industrinya, maskapai penerbangan, mau industri berat angkatan darat, mau pelayaran, mau pelabuhan, airport semua, kawasan industri, itu butuh breakthrough, butuh inovasi dan kreativitas. Agak challenging sih, waktu itu. Agak mendapat komentar, dari beberapa senior di Bangsa Ria. sih, lu yakin? Sama tuh. Ini, waktu itu terakhir saya di BSM, udah jadi departemen head. Departemen head di strategian performance management. Satu level lagi, udah ke div head. Div head udah direksi. Dan, ya Alhamdulillah, selatu rahmi bagus waktu itu, dengan banyak kalangan. Makanya pertanyaannya, ah, yakin? Waktu itu saya diminta bantu, di GEP ya waktu itu ya, Jakarta Industrial Estate, sebagai division head. marketing and business development. Business development-nya ini, yang quite challenging. Bagaimana mentransformasi, perusahaan BUMN, yang sudah lahir dari tahun 1973, supaya bisa punya value added. Makanya kemudian muncul, gagasan, untuk bikin, halal hub pertama di Indonesia, yang kemudian kita, GEP juga, mensupport, waktu itu BI ya. BI bersama Kemenperin, Pak Ignatius Suarsito, ya Alhamdulillah, muncul, Kemenperin, KIH, Kawasan Industri Halal, itu salah satu, dari, HH yang bisa, kita hasilkan untuk umat. Jadi, ketika, misalnya ada yang bilang, Bang Syariah, ini kan dibutuhkan umat, yuk kabur dari Bang Syariah, nanti umat. Tidak dulu, kiprah kita, dimanapun, kalau memang basic kita, niat kita, berkontribusi untuk orang banyak, ada jalan kok. Kita masuk ke kawasan industri, emang cuma ngurus pabrik, sama gudang. Bikin konsep, halal hub pertama di Indonesia, Jakarta Indonesia, halal hub, sama PLD2, segala macam, muncul, men-trigger kawasan-kawasan lain, bikin, halal hub, Alhamdulillah bisa. Nah, itu yang kemudian, mungkin, beberapa orang, beberapa kalangan, melihat, oh, ini ternyata, ada bedanya, before and after kita masuk, ada value-value baru, yang muncul. Nah, ini yang, saat itu, mungkin, men-trend by women, bikin, talent pool, mungkin masuk radar, di-assess, pantas ya, bagaimana bahasa saya tadi, bahannya pantas ini. Kemudian, dikasih tugas ke, kawasan industri, Wijaya Kusuma, KIW, sebagai director operations. Dan, jangan bayangin, KIW langsung dapat pair press, bikin batang, bikin berbunuh. Belum. Asetnya masih, 200-300an miliar. Letaknya di Semarang, jauh dari Jakarta. Dan, luasannya, kalau jeb itu 500 hektare, Jababeka mungkin 3.000 hektare, KIW cuma 250 hektare, di Semarang, pinggiran pula. challenging lagi kan? Bayangin dong, kalau misalnya kita punya pikiran, aduh, ke BUMN yang, entah di mana, size-nya berapa, asetnya cuman segini. Tapi, sekali lagi, saya punya, tadi ya, kata mutiara dari, guru matematika SMP dulu, percaya pada diri sendiri, langkah majusus, atas dasar, iman yang teguh. Nah, ini yang saya bilang, KIW harus jauh lebih bagus dari sekarang. 2018, bulan April, saya masuk, kita bikin transformasi, dan kita bikin semboyan, Sewu at 23. Wah, paduan bahasa Jawa, sama bahasa Inggris. karena biasa, kita bikin RGPP ya, rencana jangka panjang perusahaan, core plan lah, kalau bahasa bank, 2018-2023. Artinya, di tahun 2023, KIW harus punya aset, 1 triliun minimal. Yang lain kan, wah, yakin Pak? Apalagi kan, wah ini direkturnya masih muda, mungkin terlalu idealis atau apa. Well, I don't care. Karena saya yakin, saya punya potensi, saya punya resources, dan saya bisa menggerakkan. And you know what? Ya, takdir Allah gitu ya, 2019, KIW dapat Perpress 79, suruh ngembangin dan, membangun dan mengembangin kawasan industri berbes. Nah, kita lagi nyiapin, luasnya 3.976. Mungkin pernah dengar, waktu itu heboh, Jokowi sama Trump telepon, teleponan untuk mindahin perusahaan ke berbes, waktu itu ya. nggak berhenti sampai situ. Juni 2020, dapat lagi penugasan dari Presiden langsung, membangun dan mengembangin kawasan industri terpadu, Batang. Even bigger, 4.300 hektare. Dengan KIT Batang ini, KIW dapat penyertaan modal negara sebesar 977 miliar. Ditambah dengan existing assets sekarang, ternyata bisa sampai 1.9 triliun. Artinya apa? Saya bilang nggak teman-teman di kantor. Look, you kan agak surprise ya waktu kita canangkan SEWU at 23 itu. Sekarang, di tahun 2021, insya Allah, even kita faster, higher, and better. Ya dong, aset itu udah 1.9 triliun, dan itu nggak perlu nunggu 2023, di 2021 kejadian. Haha kayak gitu yang kita harus punya, pemimpin itu kan bukan jualan mimpi, tapi menunjukkan visi. Masa depan akan seperti ini, yuk mari kita sama-sama capai. Dan visi itu harus disampaikan dengan berani. Itu yang selalu saya pakai. Artinya, ya jangan ngimpi ya. Tahu kan bedanya mimpi sama cita-cita? Mimpi kan cuma dicanangkan, tapi nggak ada yang dikerjain. Itu mimpi memang. Hayalan maksudnya. Tapi kalau cita-cita, you stated mau mencapai apa, you kerja. You keringetan ngejar itu. Nah, itu yang saya sentuhin. Jadi, kalau you mau memimpin orang, you harus bisa memimpin diri sendiri dan bisa meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang kita capai itu bisa telah sana. baru kemudian kita bisa mempersuasifkan orang bahwa yuk kita bisa mencapai itu barang-barang. Ini mungkin inline sama ayat pertama yang turun itu. Ikro. Tapi saya nggak baca. Ikro itu adalah you understand, you mapping the situation, you find the problems, and you find the way out, the solutions. Kan kayak gitu. Nggak mungkin kita ditegaskan satu tempat, before and after-nya nggak jauh beda. Apa gunanya kita di situ? makanya kemarin pas dimanapun saya ditegaskan, saya cepat harus mapping kondisi permasalahannya apa, identifikasi, shutdown dulu permasalahan, baru kemudian growth. Oke, jadi saya rasa sudah banyak sekali tadi ya Bang Afnur yang disampaikan perjalanan hidup dan juga pengalaman-pengalaman. Nah, ini tentunya sangat bermanfaat tidak hanya bagi anak KC, KC ya, tapi juga teman-teman yang di praktisi, begitu juga yang di akademisi tentunya bagi mahasiswanya nah, itu bisa jadi tahu ya bagaimana tips ya dan juga self-management yang baik sehingga kita bisa punya mimpi tapi mimpi itu bisa digapai tidak hanya mimpi di siang bolong tapi cita-cita yang ada usahanya. Saya rasa karakter itu terbentuk dari perjalanan hidup Bang Afnur yang memacu diri sendiri terus di luar limitnya karena tadi kan memantaskan diri yang harusnya posisi direktur tapi masih di kepala cabang kerjanya harus seperti direktur nanti kan naik sendiri gitu kan nanti Bung Kindi ini yang sekarang masih apa ini asisten vice president bekerja seperti direktur ya nanti jadi direktur juga amin amin ya kan nah Bung Indro juga seperti itu ini bekerja seperti menteri ya sampai dari pagi di Bandung bikin network dan lain sebagainya macamnya nanti akan semesta yang menggerak sendiri ya mungkin itu dari saya Bang Indro atau Kim Kang Gigi bagaimana ya terima kasih cukup luar biasa insight dari Bang Afnur ini banyak pelajaran hikmah dan strategi-strategi tadi yang bisa mudah-mudahan kita bisa mengikuti jika selamat menikmati Terima kasih telah menonton!